semalam dia kan gini kemarin bilang aja anda berbelur malam hari ini udah udah nggak mau takut silahkan kalian mau nggak saya tantang anda mau nggak kita bahas Kristen lagi besok habis itu masih selama lagi mau nggak mau nggak mau nggak bukan masalah maunda tapi anda mau balas dengan nggak bisa udah malam hari ini kalau memang saya lebih paham Kristen dari anda anda hanya konsili-konsili malam hari ini ya hadhi ya bashir ya qabibi da'bi Allah khairul khaki khairul khaki jami'an lahu ala manasib wal marati subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamusimin yang dirahmati Allah semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari duduk hingga akhirat insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita pada kamusimin dibahat naungan aras Allah mustahabara nabi mustahabara orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi Allah cinta insyaallah dibahat naungan aras Allah dimana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah amin 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 kamusimin pada kesempatan siang hari ini masih menyambung ya masih menyambung perdebatan Ustadz Zuma yang dimana lawan debatnya adalah seorang pendeta ya yang mempunyai otoritas ya di dalam kekristanan dia beliau adalah seorang dokter ya dan ingin sekali mengalahkan Ustadz Zuma ya ingin berabisi sekali untuk mengalahkan Ustadz Zuma dengan hayalan-hayalan yang dimana beliau hanya dapat berputar-putar ya di sesi ampat ini ya hingga akhir pun malah ya dan begitu dan begitu saja ya jadi tidak ada makna tidak ada hikmah yang dapat dipetik tidak ada apa ya pokoknya artinya malah menampakkan apa ya menampakkan kebodohan ya menampakkan ketidakmampuannya untuk berargumentasi secara ilmiah secara akademis walaupun beliau selalu berkata akademis logik wah berbagai macam ya dalam penyampaiannya gitu tapi kenyataannya ketika berdebat pun tidak ada yang ilmiah sama sekali malah terkesan dulu Gau Musimin seorang pendeta padahal ya seorang dokter malah ya oke demikian Gau Musimin videonya kali ini adalah sesi saling menanggapi yang terakhir kali dari Pak Pendeta MM setelah itu kita akan masuk ke sesi Beatle dimana kita akan punya 20 menit dan saya sebagai moderator tidak akan ikut campur dalam sesi Beatle itu saya akan mute diri saya selama 20 menit dan silakan Pak Pendeta untuk terakhir saling menanggapi 5 menit dimulai dari sekarang ya baik ya sampai sejauh ini tidak ada perkembangan dari argumentasi Bang Subah ya tetap ya maka saya bilang muter-muter ditambat tadi ya ya kembali-kembali lagi menjelaskan istilah Tauhid yang dia sudah akui dan sangat clear nanti mungkin saya akan memotong bagian itu yang mengatakan memang di Quran tidak ada istilah Tauhid nah itu yang saya minta tadi kalau sudah langsung stop diam di sana saya tidak akan terus bicara itu ya karena yang saya minta hanya pengakuan itu bahwa memang istilah Tauhid tidak ada di Quran tapi kemudian dibalik lagi diulang lagi ternyata tidak puas beliau ini jadi mengatakan saya sudah bicara tadi ada lafaz itu Tauhid lalu mulai singul tawahid apa segala macam yang tidak membuktikan ya bahwa secara tekstual secara apa namanya dalil teks atau ayatnya itu menyatakan bahwa Allah itu Tauhid atau Tuhan itu Tauhid tidak ada itu istilah Tauhid itu kan dikaitkan dengan agama atau umat yang satu kan itu ya jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan yang saya minta yang langsung dikaitkan dengan Tuhan nah ini yang tidak dibuktikan dari tadi yang memang tidak ada ya maka Zuma mengaku tidak ada ayatnya yang bicara Tauhid tapi kemudian kembali lagi mungkin tidak siap untuk menerima kekalahan Bang Zuma ini ya baik yang masalah kami juga sama itu masalah kami juga sama yang saya minta itu istilah yang langsung menjelaskan itu bahwa penggunaan istilah kami di dalamnya itu memang itu maksudnya kemuliaan Allah atau pengagungan Allah itu kan tidak ada itu tidak dibuktikan tadi dalilnya teksnya ayatnya dimana ya kalau bicara konsep ya bukan itu yang saya minta bukan itu yang saya minta ya saya bicara ayatnya dalil langsungnya yang mengatakan istilah kami maksudnya kemuliaan keagungan Allah begitu tidak ada nah ngaku saja tidak ada kalau ngaku tidak ada sebetulnya saya terima oh betul memang tidak ada berarti itu konsep itu penafsiran atas apa yang Zuma pahami tentang ajaran Quran nah kalau mengaku ini dua hal ini sebetulnya dari Legowo kita masuk bicara konsep debat konsep secara ilmiah secara filosofis tapi rupa-rupanya waktu kita sudah tidak tahu berapa jam ini belum maju-maju dari tadi karena muter-muter di tempat ya nah lalu kemudian Bang Suma lari ke Tritunggal apa hubungannya kita tidak debat Tritunggal malam hari ini maka saya tidak akan terangkapi masalah Tritunggal ya ya kita tidak sedang debat Tritunggal malam hari ini ya lalu masalah ini tadi ya istilah kami yang saya pertanyakan ya lalu Bang Suma lari loh kok istilah dia kok tidak dipermasalahkan kenapa hanya kami loh memang yang saya permasalahkan istilah kata ganti jamak kalau tunggal tidak ada masalah entah aku atau dia no problem no problem karena bagi saya kalau ada istilah aku atau dia dipakai itu kan memang cocok dengan tahuidnya Islam itu klop saya tidak pertanyakan ya kecuali saya memprotes Islam untuk apa saya protes Islam agamanya orang haknya orang dia bebas beragama dia bebas bertauhid saya tidak perlu protes dong ya seperti kalian-kalian ini protes Kristen pakai trinitas protes ya padahal tidak ada haknya begitu ya jadi gini saya tidak permasalahkan istilah dia atau aku tidak masalah itu kan istilah tunggal yang saya permasalahkan istilah jamak kami itu yang ternyata tidak ada dalil teksnya yang langsung yang menyatakan itu artinya kemuliaan atau keagungan Allah atau Tuhan tidak ada itu maka terbuka untuk penafsiran yang lain atau alternatif-alternatif penafsiran sehingga bisa saja ditafsirkan itu bisa kejamakan pribadi bisa kejamakan kemuliaan maksudnya kemuliaan bisa maksudnya kejamakan sifat atau kejamakan apa karena tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan istilah kami itu memang maksudnya adalah kemuliaan Allah atau keagungan Allah Zuma tidak bisa tunjukkan itu maka saya hanya membuka pemikiran kalian-kalian ini bahwa istilah kami itu bisa terbuka untuk penafsiran apa saja banyak alternatif penafsiran tentang istilah kami itu kalau istilah tunggal yang dipakai aku atau dia no problem no problem memang itu langsung merujuk kepada ketunggalan yang mutlak sebagaimana kalian pahami jadi sampai sejauh ini Zuma tidak membuktikan apa-apa kepada anak itidaya ini ya maka saya memutuskan tidak akan belajar Islam tidak akan belajar Kur'an kepada Bang Suma ya waktu saya masih berapa oh masih ada ya jadi tentu saya tidak akan belajar ya kepada Bang Suma ya kalau masalah Kur'an mungkin saya akan studi kepada yang saya anggap mungkin bisa memberikan saya penjelasan-penjelasan rasional ya karena belajar agama itu tidak tergantung bahwa kita percaya atau tidak percaya ya tapi itu sebagai pengetahuan sebagai informasi tidak tidak tergantung kalau problem biasanya waktu dari Pak Pendeta MBM berhasil juga untuk sesi saling menanggapi dan kita akan masuk ke sesi abitel ya dimana ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh penonton pastinya ya karena pasti lebih seru dan pasti lebih panas pastinya nah sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman untuk tetap berkomentar yang santun ya dan tidak memprovokasi saya berharap dari pihak muslim ya karena kewajiban saya dari pihak muslim saya peringatkan dan sebagai saudara yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI ya saya juga harus peringatkan juga teman-teman yang ada di room-nya Pak Pendeta eh room di channel-nya Pak Pendeta Albert dan juga Pak Pendeta MBM nah mari kita simak sesi video kali ini mengumah dengan Pak Pendeta MBM saya moderator tidak akan ikut campur kecuali memang terjadi sesuatu yang di luar batas gitu ya maka saya berhak untuk menghentikan tapi selagi masih dalam batas kewajaran dimana Pak Pendeta MBM sudah menyatakan bahwa kalau sekedar mutar-mutar itu tidak masalah maka saya tidak akan ikut campur silahkan Pak Pendeta MBM dan Bang Suma untuk memanfaatkan waktu 20 menit untuk detail malam ini silahkan ya silahkan Bang Suma oke baik apa yang Anda pahami tentang kata Nahnu silahkan Pak Anda kan menjelaskan tadi kata Nahnu itu ya Anda bilang pertama-tama tidak bisa diterjemahkan dengan tepat dalam bahasa Indonesia kan begitu kata Anda tadi tidak dalam pengertiannya itu tidak bisa maknanya itu tidak bisa ditampung dalam bahasa Indonesia tapi dalam penjelasan-penjelasan lanjutan Anda tadi ini berulang-ulang kalau kita memutar kembali pernyataan Anda itu dikatakan apa itu bisa berarti tunggal bisa berarti jamak begitu ya seperti itu jadi penjelasan Anda ini bagi saya membingungkan yang pertama tidak bisa diartikan dengan apa namanya sangat-sangat baik dalam bahasa Indonesia karena tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia Anda merujuk kepada kekayaan istilah pengertian istilah Nahnu itu lalu Anda bilang sulit begitu ya lalu saya pertanyakan tadi kalau begitu Anda protes aja penerjemah Al-Quran itu nah lalu kemudian dalam penjelasan selanjutnya Anda berkata itu menuju kepada bisa tunggal bisa jamak yang mana itu membingungkan Bang Sumai silahkan ya saya tidak usah apa namanya ribut-ribut ya gimana itu coba jelaskan kepada saya jadi gini Pak Al-Quran itu adalah bahasa Arab orang Arab ketika menemukan kata Nahnu itu tidak seperti orang Indonesia memahaminya kalau kita orang Indonesia kata kami pemahaman kita itu adalah jamak meski saat sekarang ini orang-orang juga selalu menggunakan kata kami tapi ternyata menyatakan hal itu adalah tunggal nah permasalahan yang muncul kemudian kata Nahnu ini ketika Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu dengan keutamaan dan keciri khasan yang dimiliki tentang glamour yang ada dalam bahasa ini bahasa Arab ini muncul kemudian permasalahan ketika bahasa Arab ini terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain sama seperti ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang yang mana bahasa Indonesia itu tidak memahami dan tidak mengenal kemudian ka'idah al-mutaqallim al-muazzin linapsi dia tidak memahami itu dalam konteks bahasa Indonesia tidak memahami itu Pak tidak memahami adanya grammar tentang bahasa Arab sepadan dengan bahasa bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu lalu kenapa diterjemahkan kami apa terjemahkan kami itu salah apakah itu sudah benar Pak kata kami itu sudah benar kalau benar kalau benar berarti ya bisa diterjemahkan sebagai kami kan iya itu sudah benar itu bagaimana ini anda bantah lagi tadi katanya sulit bahasa Indonesia menampung arti daripada nahan terlalu kaya masalahnya masalahnya sekarang gini sekarang gini bapak membawa sekarang gini Pak bapak membawa kata kami ini apa maksud bapak saya ikut penjelasan Anda saya tidak mau menafsir sendiri seperti Anda menafsir Alkitab kan bapak yang mempertanyakan kata kami di awal bapak mengatakan nanti saya akan membahas kata kami kan gitu nah sekarang saya tanya kepada bapak apa maksud bapak membawa kata kami ini dalam debat ini saya ikuti sebelum kita berdebat bapak tadi sudah mengatakan nanti ke depannya saya akan membahas kata kami saya akan membahas tentang kata tawhid nah sekarang saya tanya apa yang melandasi bapak ingin membahas kata kami saya membahas sesuai pengertian Anda ya jadi itu yang saya maksud jadi Anda membingungkan ini bisa tunggal bapak tadi di awal sebelum kita membahas kata kami bapak sudah mengatakan di depan nanti saya akan membahas kata tawhid dan juga kata kami saya tanya kepada bapak ilmu apa atau ketidaktahuan apa yang Anda miliki sehingga bapak datang membawa kata kami ini itu yang saya tanya saya membahas berdasarkan penjelasanmu dan itu dari seluruh debat kita tadi itu di awal saya tadi adalah pembuka saya tidak pernah membahas kata kami di awal saya membahas berdasarkan penjelasanmu saya membahas berdasarkan penjelasanmu saya membahas tauhid tadi di awal tiba-tiba bapak pada sesi bapak bapak mengatakan ke depan saya akan bertanya tentang tauhid tentang kata kami kan gitu jangan mengelak pak jangan mengelak karena ini disaksikan ribuan orang nah sekarang saya balik tanya kepada bapak sebagai orang yang saya katakan tadi tidak iya apa yang melatar belakangi bapak ingin bertanya kepada saya tentang kata kami itu pertanyaan supaya Anda menjelaskan dan saya mau melihat untuk bisa mengkritisi dan penjelasan Anda tidak konsisten lah tadi kalau itu yang Anda minta Anda ingin saya menjelaskan atas ketidaktahuan Anda saya sudah menjelaskan dan penjelasan Anda irasialan dan penjelasan saya mengatakan bahwa tidak ada kata kami di dalam Al-Quran saya sekarang tunggal atau jamak itu jawab itu saya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kata Nahnu tunggal atau jamak jawab itu aja tunggal atau jamak tergantung konteksnya pak tergantung konteks ya iya betul tergantung konteks pak ketika dia mengatakan ketika Tuhan mengatakan aku ingin menciptakan kami ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi siapa yang menciptakan disitu jamak atau tunggal tidak siapa yang menciptakan ini saya katakan disitu jamak atau tunggal sekarang saya tanya ketika Tuhan mengatakan kepada malaikat ya disitu dikatakan akan menciptakan dia mengatakan kata jamak kami mau menciptakan disitu yang menciptakan banyak atau sendiri itu kalau sama malaikat ya banyak dong banyak dong jadi malaikat juga ikut menciptakan ya menurut menurut penjelasan anda ya kalau sama malaikat ya sama malaikat banyak dong berarti berarti yang menciptakan itu bukan cuma Tuhan malaikat juga itu menurut penjelasan anda tadi nah makanya aku bilang makanya aku bilang tergantung konteks mencipta itu cuma satu pak hanya Allah yang menciptakan hanya Allah tapi tergantung konteks kenapa kemudian Allah mengatakan nahmu tunjukkan di kuran hey tunjukkan di kuran mana arti kami atau nahmu itu kemuliaan anda bisa tunjukkan share screen sekarang coba kemuliaan maksudnya gini loh pak gini loh pak share screen gini pak gini pak gini pak share screen ayatnya dimana pak gini pak share screen ayatnya dimana kalau ada ada bilang gak ada bapak ketika kemudian saya meraih prestasi sebagai pemimpin ayatnya dimana share screen ayatnya dimana kemudian saya meraih suatu prestasi yang mana prestasi itu adalah hasil karya saya sendiri ketika saya melibatkan staf saya supaya anda paham sebagai anak ibtidaya supaya anda paham maka itulah wujud kemuliaan saya ketika saya mengatakan hal ini terjadi berkat usaha kami berarti ketika saya mengatakan kata kami melibatkan staf saya itulah kemuliaan kan anda mengatakan tentang kemuliaan share screen sekarang share screen sekarang tentang istilah nahnu atau kami yang artinya kemuliaan Tuhan itu mana tekstnya ayatnya share screen sekarang kalau gak ada kalau tidak ada jujur bilang bapak bapak naik sedikit lah jangan mundur jadi anak ibtidaya jadi konteks kata nahnu itu Allah gunakan kadang jamak kadang tunggal tadi saya sudah mengatakan kepada anda tapi ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya pak ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya maka Allah menggunakan kata aku dia tidak mengatakan kami tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kamilah Tuhan tidak ada yang lain tidak ada di dalam Al-Quran kamilah Tuhan tidak ada yang lain selamanya ketika Allah itu kemudian bercerita tentang hakikatnya selalu mengatakan aku 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 dan aku dia tidak pernah mengatakan kami ketika dia berbicara mengenai hakikat dirinya gitu loh pak kamu nyerocos terus kayak perempuan saja ini maaf ya kalau saya bilang saya minta share screen sekarang mana artinya nahnu itu kemuliaan Allah saya tidak bisa mengikuti keinginan bapak 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 disini bapak disini orang yang mau belajar tentang Al-Quran gak bisa diikuti keinginan bapak sama pak pak di awal tadi sandainya ijasa S3 anda itu berguna pak di awal tadi saya sudah mengatakan sekiranya saya minta kemudian data teritung ayatnya munculkan screen anda tidak akan mampu menunjukkan itu artinya artinya ada sesuatu yang kemudian tidak tertulis bisa dijelaskan berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran gitu pak bahwa istilah kami itu tidak tentu maksudnya kemuliaan kamu ngarang bebas tunjukkan sekali dan saya sudah mengatakan Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang menciptakan itu adalah dia sendiri tapi ketika Tuhan melibatkan makhluknya dalam satu proses Tuhan juga melibatkan makhluknya itulah wujud kemuliaannya pak itulah wujud kemuliaan Allah makanya Allah itu dikatakan maha pemora Tuhan Allah itu disebut maha mulia Tuhan itu disebut sebagai maha segala-galanya gitu loh pak di Quran mana teksnya tunjukkan sekarang bahwa nahnu itu artinya kemuliaan Tuhan mana tunjukkan kalau tidak ada omong kosong anda itu omong kosong kemana saya mengatakan omong kosong Allah sendiri mengatakan nahnu nazana zikrah kamilah yang melahyukan kata kami disini melibatkan makhluk lain dalam proses pelahyuan dalam proses penjagaan Al-Quran Allah melibatkan makhluknya diantaranya para tahfiz maka karena kemuliaannya kemudian Allah memberikan posisi kepada malaikat kepada baginda Rasulullah kepada para sahab Al-Quran sehingga Allah mengatakan nahnu kami yang menjaga siapa kami itu Allah Rasulullah para penghapal Al-Quran itulah wujud kemuliaan Allah padahal dia satu-satunya pencipta pada saat itu juga kemudian Allah mengatakan bahwa okum-okum makhluknya ini terlibat di dalam proses penjagaan Al-Quran tapi jangan anda bermimpi dengan tujuan anda masuk ke sini seakan-akan ingin menyamakan Tuhan kita karena ada kata-kata kami ya Pak ya saya tahu saya ngerti saya paham Pak M.Y.M. membawa kata kami agar Tuhan kita sama tapi mohon maaf Pak M.Y.M. Islam bukan agama pagan Pak Islam itu Tauhid gitu loh Pak ya saya ngerti latar belakang Bapak membawa kata kami itu anda ingin menyamakan Islam dan Kristen anda ingin mengatakan agama Islam itu pagang dengan menggunakan kata kami tapi sekali lagi saya katakan mohon maaf Tuhan mengatakan kata kami disitu karena Tuhan melibatkan makhluknya padahal kalau dipikir Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Allah itu artinya Allah adalah Tuhan yang kepadanya bergantung segala sesuatu oke kalau anda percaya kepada Yesus kenapa anda menjadi Kristen Yesus hanya mengajarkan Islam Yesus tidak mengajarkan Kristen kalau anda percaya Yesus kenapa anda Kristen Pak kalau anda percaya Yesus kenapa menjadi Kristen Pak Kristen itu agama fikar Kristus fikar Kristus itu artinya anti Yesus kalau anda percaya Yesus sudah pasti anda menjadi Muslim dalam dosa kita berkata kalau anda menjadi percaya kepada Yesus maka sudah pasti anda Muslim tidak seperti sekarang membuat karikatur tentang Yesus Yesus 100% Tuhan Yesus 100% manusia andaikan saja Bapak itu percaya kepada Yesus maka sudah pasti anda akan seperti saya menjadi penganut Tauhid bukan penganut Trinitas kalau anda percaya Yesus maka anda tidak akan mungkin menganut ajaran pagan Tuhan menjelma menjadi manusia disunat nonoknya diceboin pantatnya dikuburkan mayatnya lalu kemudian dilanti menjadi Tuhan andai saja anda percaya Yesus maka mustahil anda menjadi Kristen kalau anda percaya Yesus sudah pasti anda menjadi Muslim seperti saya kembali kepada tema bahwa ketika anda membawa pertanyaan tentang kami anda sedang ingin menggiring bahwa Islam juga menyembah tiga Tuhan nama seperti kami yang Tuhannya tiga ada manusia ada roh bertangkut bermata tujuh dan juga ada roh dalam bentukan burung merpati maap maap sekolah tinggi-tinggi ajarannya cuman berpemuara kepada menyembah 100% Tuhan juga menyembah 100% manusia aduh sayang sekali bapak sekolah tinggi-tinggi berapi pada poinnya kemudian hanya pada posisi penyembahan terhadap 100% manusia jadi teman-teman Pak MYM ini yang sekolah tinggi menantang saya membahas tauhid dia menginginkan kata kami itu membuktikan bahwa Tuhan umat Islam itu lebih dari satu sangat disayangkan dia salah kelas bapak ini salah kelas harusnya dia masuk di kelas murid-murid saya di markas MMCI orang-orang yang baru mu'alaf yang belajar huruf hijai harusnya dia disitu bukan disini mereka mendapatkan hidup kalau semua alam hari ini percaya kepada Yesus pasti masuk surga bukan insyaallah oh iya kalau percaya kepada Yesus kata Yesus itu di dalam kitab anda dalam terjemahan lama menggunakan kata insyaallah pak nanti kelincahan daripada lembaga kitab anda menghapuskan kata insyaallah di kitab anda terjemahan lama di kitab anda itu banyak mengatakan kata insyaallah aduh 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 pak besok malam kita judulnya apa lagi ini pak besok malam besok malam apa lagi judulnya pak inilah khutbah saya sebagai pengganti daripada ketidak tahu khutbah istilah bapak bapak yakobus 4 nomor 15 tahun 1954 disitu dituliskan insyaallah oke oke pak ya belajar lagi pak ya bapak belajar lagi bebel pak yakobus 4 nomor 16 tahun 19 1954 dan tahun 1870 disitu jelas tertulis insyaallah orang yakobus 3 nomor 17 pak disitu juga mengatakan kata insyaallah gitu loh pak malam hari ini semua malam hari ini semua anda berdaya di hadapan MI puji Tuhan Tuhan yang mana yang anda puji yang manusia atau yang roh Yesus Kristus itulah Tuhan Tuhan yang mana yang bapak puji yang roh atau yang manusia pak yang menyelamatkan yang mana yang menyelamatkan Tuhan yang manusia atau Tuhan yang sumah untuk menampilkan screen istilah nahnu artinya kemuliaan Tuhan kalau tidak ada sumah dia ngomong tidak ada ayatnya dia ngomong tidak ada ayatnya dan dengan demikian sumah babak belur di hadapan MIM malam hari ini oh babak belur kayak Yesus ya pak ya di tiang salib babak belur ya panas sampai dia itu ya tidak bisa berkata apapun lagi karena dia tidak bisa membuktikan dalam satu dalil satu ayat Tuhan dimana istilah nahnu artinya apa kemuliaan Tuhan berarti istilah nahnu atau kami bisa ditafsirkan macam-macam terbuka itu ya kawan-kawan jadi dia membawa kata kami itu seperti yang saya katakan dia mau menggiring umat Islam seperti ajaran pagan seperti agamanya Tuhan-nya tiga pribadi makanya tadi itu kepesan tadi kepesan sama Goldian sampaikan kepada Pak M.Y.M agar membawa pertanyaan dimana pertanyaannya itu menggunakan bahasa planet bahasa dan Eden tapi ternyata yang ditanyakan kata kami kenapa orang Kristen mengatakan kata kami di dalam terjaman Al-Quran karena orang Kristen itu ingin kali agama kita sama seperti agama mereka kalau menurut mereka kata kami itu pasti kata kami itu pasti jamak berarti Tuhan-nya Kristen buahnya kasihan kalilah Bapak ini katanya ilmiah katanya logik katanya dia itu punya pemikiran yang handal di dalam memaparkan ternyata ujung-ujungnya mana ayatnya kalau kalau Nahnu itu adalah kemuliaan jadi dia mau dia mau menampakkan bahwa Islam itu sama seperti Kristen Tuhannya tiga Tuhannya jamak adalah pencipta langit dan buwi pada kasihan itu bersama-sama dan Allah itu Tuhannya menjadi Tuhannya menjadi manusia lalu kemudian disunat oleh manusia habis waktu moderator habis waktu moderator berjaya lah kepada diri moderator mana ini ya moderator Mbak Dini semua kenapa itu sudah habis terima kasih ya mohon maaf tadi saya pikir saya sudah buka sudah ada teriak-teriak mungkin bertanya ya dua orang saya seduluan setelah ini kita sesi partisipan bertanya ya kedua nasember dari itu sudah diajukan oleh Bang Handi dan dari pihak Kristen juga silakan nanti ajukan pertanyaan juga satu orang satu orang atau berapa orang biasanya partisipan bertanya banyak MYM dulu Pak Pendeta minum dulu mungkin Bang Handi jangan langsung karena habis sesi ini barusan ya kasih istirahat dulu kedua narasumbernya ya kembali lagi ya kalau saya langsung cuman ini kan topiknya mau tanya Tauhid tentang saya apa ya silahkan oke sebelumnya kembali lagi saya ingatkan silahkan untuk teman-teman di subscribe channel-channel muslim ya yang selama ini melivekan siar dakwah diskusi lintas agama dari pihak muslim ya teman-teman silahkan cek dan juga buat apa namanya Pak Pendeta MIM tadi suaranya agak kecil ya mungkin besok kalau diskusi dengan Bang Suma mikrofonnya agak didekatkan mungkin biar lebih kedengaran suaranya oke siapa Bang Handi langsung saja saya kasih ke Bang Handi untuk bertanya ya Pak Pendeta MIM kemudian nanti waktunya waktunya berapa menit bertanya biasanya 2 menit bertanya 5 menit menjawab biasanya begitu ya atau bagaimana silahkan begitu ya oke disepakati ya Pak Pendeta MIM ya saya kasih Bang Handi dan tunggu 4 menit MIM menjawab apakah Bang Handi akan menanggapi lagi Bang Dulfikar biasanya ya biasanya menanggapi balik 3 menit lah tanggapannya tanggapannya pingpongnya berapa kali tanggapan berapa menit tanggapan 3 jawaban 3 menit menjawab 2 menit bertanya begitu moderator instrupsi moderator sebelum masuk kepada sesi tanya-jawab ditanya dulu ke pendeta besok judulnya apa temanya apa besok kita ketum lagi berani gak dia jumpa lagi dengan saya berani ya ya saya kan kemarin itu kan dia mengatakan gak usah lagi berdebat gak usah lagi kalau bahas-bahas Kristen kecuali Islam baru mau masih berani gak dia bahas-bahas Kristen dengan saya yang lebih paham Kristen daripada dia saya beri tangkapan ya ya semua bicara begitu karena malam hari ini saya rasa dia babak belur benar babak belur gak apa-apa babak belur anda itu jadi gini tangkapan saya gini tangkapan saya gini tangkapan saya gini sesuai perjanjian saya sudah di awal sudah tegaskan saya bukan seperti sang debater atau Pak Bom takut-takut udah-udah udah-udah tahuan itu gak mau lagi dia bukan takut saya lebih tahu Kristen dari dia itu masalahnya takut dia kayak semalam dia kan pencenda lah kemarin bilang aja ada babak belur malam hari ini udah-udah gak mau takut silahkan mau gak saya tantang anda mau gak kita bahas Kristen lagi besok habis itu pasti selam lagi mau gak mau gak bukan masalah maunda tapi anda mau balas dia gak bisa udah kalau memang saya lebih paham Kristen dari anda anda hanya konsili karikatur tentang Yesus anda aja yang anda tahu oke moderator lanjut dia sudah takut ini udah kencing nana udah pak udah pak udah keok keok kamu bapak belur kamu bapak belur oke 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 kedua narasumber minta maaf ayo tenangkan semuanya silahkan minum air putih dulu minum kopi dulu silahkan santai dulu relax ya like satu kata saja Pak Penita MIM Bang Zuma ingin mengajak diskusi lagi mau atau tidak satu kata saja silahkan dipilih biar kita tidak berlarut-larut Pak Penita ya silahkan dijawab silahkan ditanya saya jawab kemudian ditangkapi lagi saya jawab kan gitu kan ini tidak saya masih belum masuk karena partisipan bertanya saya menegaskan kembali Bang Zuma mengajak anda diskusi untuk next diskusi apakah anda bersedia lagi atau tidak jawab dengan jawaban yang singkat saja mau atau tidak biar tidak tidak bisa dikurung saya dengan mau atau tidak seperti mau kalian saya bukan orang seperti itu sesuai perjanjian debat malam hari ini terakhir untuk Suma maksudnya untuk untuk ini jangan tertawa oke oke udah udah jelas udah jelas gak bisa lagi sampaikan ke bombom sampaikan ke bombom Pak saya tantang mereka satu lawan seratus orang anda mau balas udah-udah kembali ke topi udah-udah semalaman bahasa ya mereka anda mau balas malam hari ini gurunya aja begini terima kasih bapak bapak bonton sekarang ketawa-ketawa anda udah pak udah-udah stop kita SPM Bang Zuma terima kasih jawabannya sudah kita dengarkan Pak Pendeta MBM tidak mau itu saja yang saya butuh sebenarnya silahkan Bang Handi biar tidak terbuah silahkan bertanya dan saling copy seperti yang Pak Pendeta MBM sudah ketahui dimulai dari sekarang silahkan oke baik malam hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk menangkapi dikit terus bertanya sepertinya Bang Juma terlalu tinggi ilmunya dan kalau bisa lain kali menurunkan ilmunya seperti mana mengajar di iktidaya saja itu dan kedua Pak NJN terlalu memaksakan ilmunya ketinggian tapi dia sendiri ini gak paham itu komentar saya pertanyaan kepada NJN dan Bang Juma itu Pak NJN tolong jelaskan apa perbedaan Tauhid dengan Trinitas dan Denom Repom itu berasal dari mana dan jumlah kitabnya berapa ini saya ulang ya untuk Pak NJN tolong jelaskan perbedaan Tauhid dengan Trinitas dan apa itu Denom Repom dari mana asalnya dan jumlah kitabnya berapa untuk Bang Juma selama debat berlangsung tolong jelaskan kepada kami bagaimana penilaian Bang Juma tentang pendeta NJN keilmuannya selama debat berlangsung saya ulang ke Bang Juma selama debat berlangsung bagaimana tanggapan Bang Juma tentang keilmuan NJN pada malam hari ini itu saja terima kasih stop silahkan dijawab kedua dengan resumber siapa dulu saya dulu yang dululah yang menjawab ya silahkan saya ya oh baik silahkan Pak ya baik Bang Hadi ya asumsi dibalik pertanyaan Anda ini saya tahu ya Anda yang pertama Tauhid dan Trinitas itu bagi saya pertanyaan yang normal ya dan saya akan jawab nanti ya tapi pertanyaan yang kedua itu sedang mempunyai makna sesuatu ya yang Anda inginkan dan kalau boleh saya buka sekarang Anda ingin mengadu saya dengan romo-romo yang pernah masuk di channel Anda itu lalu kemudian saya masuk mereka diam karena mereka menuduh saya Nestorian dan Anda mengungkap-ungkap reform itu kitabnya berapa nanti kan Roma Katolikan bereaksi nanti itu yang Anda inginkan itu yang Anda inginkan ya tapi no problem bagi kita bagi kami karena bagi kami kebenaran harus ditegakkan ya tidak peduli banyak pihak yang protes ya baik yang pertama apa beda Tauhid dan Trinitas Tauhid itu sesuai dengan penjelasan Anda itu adalah Allah yang tunggal mutlak satu pribadi mutlak itu Tauhid ya dan Kristen tidak menerima kepercayaan Tauhid semacam itu karena kami percaya Allah yang satu yang ekhat itu di dalam dirinya ada keberagaman dan keberagaman dalam kesatuan kesatuan dalam keberagaman semacam ini menjadi satu prinsip penting yang miscaya harus diterima dimana-mana kalau menolak itu irasional menolak itu tidak logis illogical ya semua yang ada dalam dunia ini selalu prinsipnya satu dan beragam kesatuan keberagaman universitas artinya apa unity and diversity unity mencari kebenaran yang satu diversitas diversity keberagaman di dalam ilmu yang beragam ya saya sendiri satu pribadi betul satu pribadi tapi tubuh saya bukan jiwa saya jiwa saya bukan tubuh saya jadi saya yang satu pribadi ada keberagaman dalam dirinya semua yang eksis di dalam dunia ini ya apapun itu yang namanya being ya selalu unity and diversity prinsip ini selalu nyata dimana-mana dan ini adalah mempunyai satu korelasi yang sangat logis antara pencipta dan ciptaan pencipta bukan ciptaan ciptaan bukan ciptaan tetapi ada satu prinsip di dalamnya yang gimana dalam ciptaan itu menggambarkan penciptanya ya seperti itu nah ini tidak bisa dijelaskan dalam konsep tauhid ya kalau anda tauhid itu tunggal mutlak betul-betul tunggal mutlak berarti tidak ada korelasi dengan prinsip unity and diversity dalam ciptaan nah ini tidak bisa dijelaskan ini yang kita bilang unintelligible ya seperti itu jadi beda jauh tauhid dan trinitas kami percaya Allah yang satu saja satu hati-hati bukan dua Allah bukan tiga Allah bukan berapa Allah hanya ada satu Allah tetapi dalam Allah yang satu itu ada keragaman sifat ada keragaman pribadi kalau keragaman sifat Allah bisa diterima maka logis juga menerima keberagaman daripada pribadi Allah maka Allah Bapak selalu eksis dalam kekekalan bersama logosnya firmannya selalu eksis dalam kekekalan bersama roh kudusnya jadi ini sesuatu yang sangat-sangat logik maka kalau pembicaraan malam hari ini sebetulnya tingkat ilmiah ya akan sangat-sangat mendidik ya tapi Bang Suma gak ngangkat gak ngangkat ke level ini ya lalu masalah itu tadi kom ya masalah ini kita percaya 66 kitab berbeda dengan Katolik Roma dan ini memang apa namanya sesuatu problem atau masalah yang memang ada dan bisa diperdebatkan dari Katolik Roma dan bagi kami orang reform itu no problem kita berdebat silahkan berdebat ya mengapa mereka memasukkan Deuterocanonica atau kanon kedua sedangkan reform tidak masukkan itu kita hanya menerima 66 kitab ya tetapi saya karena tidak sedang berhadapan dengan Roma-Roma Katolik saat ini ya saya tidak akan menjelaskan lebih jauh ya karena signifikasinya untuk Anda apa Pak Handi kecuali memang Anda mau mengadu ya atau mengadu domba antara saya dengan Roma-Roma itu kan begitu ya jadi pertanyaan saya kepada Bang Handi signifikansinya pertanyaan ini apa Anda mau mengadu domba saya dengan Pak Roma Katolik itu nah Anda harus jawab ini ya kalau Anda mau mengadu domba saya Anda perlu tanggapi ya kalau Anda bertanya mengapa reform itu terima 66 kitab saja dan yang diterima oleh Katolik Roma tidak diterima kalau itu pertanyaannya jujur saya akan menjawab dengan jujur saya mengatakan yang kanonik itu hanya 66 kitab yang deuterokanonika itu tidak kanonik maka disebut deuterokanonika kanon kedua maaf 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 waktu habis saya terlewatkan silakan Bang saya tanggapi dulu MJM silakan Bang Handi untuk menanggapi berapa menit ini mohon maaf 2 menit nanti setelah ini Bang Handi terakhir atau ditanggapi terakhir saya langsung Bang jawab pertanyaan saya yang awal oke silakan begini Pak MJM saya ini gak mau ngadu-ngadu tapi sesuai dengan kenyataan dan faktanya anda sudah teradu sendiri di dalamnya kenapa antardenom itu saling mengakui dirinya yang paling benar Pak jadi bukan saya yang mengandu domba Pak anda sudah teradu domba sendiri kalau seandainya anda gak merasa teradu domba anda ngikut langsung aja ke katolik ngapain repom-repom segala kan begitu Pak jadi mohon maaf saya tidak ada niat mengadu domba tapi adu domba itu sudah ada di benak Bapak dan para denom yang ada di Indonesia ini kenapa sampai detik ini Pak konsep ketuhanan kekristenan itu belum final dan mengikat tidak ada satupun umat kristen di muka bumi ini bisa menjelaskan konsep ketuhanan secara tuntas tas 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 tidak bisa clear and clear kata ATD tidak bisa Pak sepanjang anda masih berterinitas tidak akan bisa anda jelaskan konsep ketuhanan anda secara sempurna berbeda dengan tauhid tadi anda menjawab singkat jelas artinya lebih baik anda masuk islam secara menjelaskan tauhidnya cepat daripada anda muter di luar sana sekarang sekali lagi saya tanya balik kepada anda anda tidak menjawab sebenarnya ajaran manakah yang paling identik dengan ajaran Yesus apakah yang pakai 73 kitab atau yang pakai 66 kitab yang identik dengan ajaran Yesus itu yang mana A 77 kitab B 66 kitab itu ada pada jawab yang mana yang paling sinkron dengan ajaran Yesus apakah 66 kitab atau yang 73 eh 73 kitab itu dari saya terima kasih setiap saja waktunya silahkan Pak Pendeta MBM 5 menit ya ya pertanyaannya gampang sekali ya itu ditanyakan kepada anak saya pun akan sangat jelas menjawab dia ya pertanyaan begitu gampang ya ya 66 kitab itu kanonik ya dan 66 kitab itu bukan masalah identik dengan perkataan Yesus itu istilah yang salah itu ya ya 66 kitab itu dari kejadian sampai wahyu itu adalah diilhamkan diwahyukan oleh Yesus Kristus ya seperti itu ya jadi 66 kitab gampang sekali menjawabkan kalau Anda tanya katolik dia akan tambahkan Deutera Kononika menurut versi mereka ya maka saya bilang tadi motif dibalik pertanyaan Anda kan ingin mengadu domba kan itu ya nah sekarang istilah adu domba tadi saya tidak mengadu domba katanya loh memangnya Anda sedang menyaksikan sekarang saya cakar-cakaran dan katolik kan tidak kita katolik dan protestan sudah ratusan tahun itu reformasi ada dan sudah dewasa di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada coba saya tantang romo katolik untuk berdebat dan mereka tidak mau karena bagi mereka berdebat untuk hal yang sudah ratusan tahun kita memang berbeda dan tidak ada titik temu tidak ada guna kata mereka dan kami protestan khusus reform ya sudah menerima bahwa kami hanya 66 kitab mereka lebih dari itu ada di Deutera Kononikanya kami saling menerima justru Anda yang mengadu domba jelas ya kami tidak merasa teradu domba sendiri tidak ada itu kita sudah dewasa di dalam perbedaan kami tidak ada kristen itu hey kamu berbeda dari saya kitabmu itu 70 lebih kami hanya 66 saya tusuk kamu kafir kamu no 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 kristen tidak pakai prinsip itu kita mengutamakan kasih bahkan Yesus Kristus berkata kasihilah musuhmu dan ampunilah mereka yang berbahaya jahat kepada kamu itu keunggulan daripada etik moral kristen yang Anda tidak tahu ini Pak Handi lalu Anda juga bilang apa konsep ketuhanannya belum jelas yang bilang belum jelas siapa Trinitas itu jelas Trinitas itu diajarkan ortodoks katolik Roma protestan reform karismatik pentakosta yang Trinitarian yang menolak Trinitas itu justru bidat Anda tidak bisa membedakan bidat dengan yang mainstream yang menerima Trinitas kami tidak ribut sesama Trinitas tidak ada kalau ada perdebatan kami biasa dewasa kami kami bawa itu ke ranah akademik misalnya antara barat dengan timur barat katolik dan protestan misalnya berdebat dengan timur ortodoks kami tidak ribut ribut dalam pengertian berdarah-darah untuk apa Trinitas kami sama tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin secara detail penjelasannya berbeda maka kami bisa diskusikan itu secara ilmiah kami tidak terbiasa untuk mengkafir-kafirkan hanya gara-gara ada perbedaan yang satu dua detail semacam itu tidak ada itu tidak ada itu jadi itu mungkin hanya ada di pikiran Anda yang menganggap konsep ketuhanan Kristen itu belum tuntas yang kami terus debat itu dengan bidat one-nest pentakostalism ya kami debat dengan unitarian seperti Franz Donald kami debat dengan teologi liberal kami debat dengan saksi-saksi Yehova kami debat dengan mormon yang percaya triteisme kami debat konsep ketuhanan kami jelas sudah selesai artinya konsep ketuhanan itu pemahaman kami akan ajaran Alkitab sudah dipimpin roh kudus dipimpin Tuhan Yesus dipimpin Allah Bapak kami yang maha murah maha kasih maha penyayang ya kami beres tidak ada yang tidak beres Anda yang mengira tidak beres berarti pikiran Anda yang maafkan saya yang tidak beres ya lalu Anda seolah-olah membawa bahwa konsep ketuhanan ini tidak beres-beres karena melihat debat dengan yang konservatif dengan yang bidat saya pun kalau bawa-bawa Ahmadiyah disini Anda pasti tolak Ahmadiyah itu kan bidat bagi bagi ini kan bagi Islam kan ya Mirsa Gulam Ahmad itu pendiri Ahmadiyah Anda terima sebagai nabi apa tidak? pesat menyesatkan nah makanya kalau begitu konsep tawhid Anda saya anggap tuntas tapi kalau berhadapan dengan Ahmadiyah pasti ada debat tapi di Indonesia tentu tidak ada debat saya tahu Ahmadiyah itu bagaimana masih bisa dibakar dan lain sebagainya Ahmadiyah bukan Islam Pak nah sama juga oneness pentakostalism bukan Kristen bagi kami unitarian bukan Kristen teologinya Kristen Pak teologi liberal bukan Kristen selesai Pak kalau Anda memaksakan itu Kristen waktu sudah habis waktu sudah habis sekarang bergeser ke Mas Jumah untuk menjawab saya paksa Ahmadiyah juga itu Islam kalau Anda paksa oneness pentakostalism terlihatkan Mas Jumah dua session ini saya ada di dua session silahkan Mas Jumah Bang Zulfikar sebentar saya overhandle sama Bang Zulfikar ya biar saya juga ada panggilan di setri ya oke terima kasih teman-teman yang ada di Zoom Pak Pendeta MGM selamat malam Bang Zuma Assalamualaikum Bang Handi juga silahkan nanti setelah ini kita bergeser ke pihak Kristen yang bertanya ya disini tadi nah disini tadi Pendeta MGM sudah dua kali menjawab dipakai waktu 10 menit dari satu pertanyaannya Mas Handi wajar kalau saya berikan 10 menit untuk Mas Jumah silahkan Mas Jumah iya jadi saya singkat aja Bang tentang pertanyaan daripada Bang Handi penilaian saya terhadap Pak MGM jadi di awal tadi saya mengatakan jangan pernah mengatakan agama Anda yang paling benar sebelum Anda mengetahui agama orang lain nah terkait yang kita lihat penilaian saya terhadap Pak MGM itu dimaklumi karena beliau memang nol tentang ajaran Islam sangat disayangkan kemudian ketika dalam kondisi kosong beliau mempraktekan surah Al-Baqarah ayat 109 jadi ketika dia bertanya tentang kata kami disitu ada kredit point yang ingin dijajakan bahwa Islam itu juga Tuhannya jama Tuhannya bukan satu tapi lebih dari satu dengan mengambil kata kami nah padahal kalau dia itu pernah belajar Islam maka orang Arab yang ketika didatangi ayat ini mereka tidak ada satu pun dari kalangan manapun di Arab sana ketika Allah datang melalui perantaraan baginda Rasulullah memberikan data itu kata Nahnu mereka kemudian tidak ada satu montaran kalimat pun yang mengatakan kok Tuhan mau lebih dari satu kenapa karena orang Arab itu ngerti kata Nahnu itu kadang jama kadang tunggal tergantung konteks nah ini yang sedang kemudian diperhatikan oleh Pak M.Y.M di dalam ketidak pengetahuan yang terhadap Islam nah sehingga menggiring kepada kita sebagai umat Islam untuk supaya kita itu kembali mengetahui bahwasannya Tuhan kalian itu bukan satu karena ada kata kami hanya saja Al-Quran menuntun kita umat Islam wahai manusia ketika didatangkan kepadamu Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w maka tanyakan kepada orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran jika kamu tidak mengetahui nah sehingga kalaupun kemudian penilaian daripada Pak MYM terhadap saya mengkaji pertanyaannya atau menjawab pertanyaannya menurut penilaian beliau saya tidak mampu kemudian untuk memberikan memuaskan dia terhadap pertanyaannya ya saya mengatakan saya di dalam agama saya itu dituntut belajar mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan itu kewajiban bagi kami umat islam untuk belajar 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 dan belajar kalau ada kekeliruan ada kehilafan ada kekurangan dari penjabaran saya bukan karena agama saya yang lemah tapi karena saya yang belum sampai kepada poin tersebut berbeda ketika Bapak yang sudah levelnya tinggi terhadap agama Anda ditanya satu hal Bapak tidak mampu kemudian menganulir pertanyaan itu itu bedanya lalu kemudian kalau saya melihat daripada apa yang kemudian dipertontonkan oleh Pak M.Y.M. ini sangat-sangat jelas sekali kita melihat bukan cuman saya bahwa Pak M.Y.M. memang kesehariannya disibukkan belajar tentang konsep konsep karikatur yang dibangun kemudian untuk diimani oleh orang Kristen terhadap oknu Yesus sehingga tidak ada ruang dan waktu kemudian untuk belajar tentang Al-Quran maka sebagai saudara daripada keesokan hari yang kemudian kita berdialog kemudian berdialog dan terjadi kesalahpahaman seperti yang sekarang ini terjadi kesimpang siuran kemudian saling menyakiti satu sama lain maka adalah lebih baik Bapak seperti yang Bapak katakan tidak akan mau lagi berdebat Bapak silakan konsentrasi untuk membina jemaat Bapak konsentrasi untuk menggembalakan jemaat Bapak sembari Bapak kemudian memperdalam ketika nanti ada audiens yang bertanya tentang keyakinan Bapak Al-Quran menerangkan kepada kami Wahai Muhammad sampaikan apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir jadi kalau hari ini sekali lagi Bapak tidak terpuaskan dengan jawaban jawaban saya lalu kemudian Anda mengatakan saya keok ya mungkin itu benar adanya karena Bapak pertama tidak memahami apa yang saya lantunkan yang saya sampaikan kepada Bapak karena perangkat di dalam diri Bapak berupa keilmuan terhadap angkuran itu tidak ada ibaratkan saya mengisi botol dimana botol itu tertutup sehingga Bapak mengatakan saya tetap kosong tidak ada apa-apa saya tidak memahami apa yang dipaparkan oleh Zuma saya tidak ada dia keok malam hari ini itu disebabkan karena Bapak belum membuka botol yang ada pada diri Bapak saya isi dengan air seperti apapun setetes pun tidak akan ada yang masuk jadi jadi ibaratkan Bapak itu ketika mengkaji tentang Islam ibarat botol kosong yang dibuang ke samudera lautan yang sangat luas Bapak terombang ambing di tengah lautan tetapi karena tertutup rapat setetes pun air lautan tidak ada yang masuk karena itulah adalah lebih baik ya Bapak akhiri debat dengan umat Islam apalagi dengan saya yang kritis terhadap keyakinan baik itu Islam maupun Kristen itu sendiri Bapak tinggalkan dunia debat seperti ini supaya tidak menyakiti jemaat Bapak supaya tidak menyakiti para Kristolog Kristen yang lainnya mereka banyak mengatakan bahwa Pak MYM adalah lebih baik menjadi guru bagi mereka saja Bapak tidak usah terjun lagi ke dunia debat tapi saya sarankan para Apologit Kristen masuk di dalam kelasnya Bapak untuk belajar sebelum menghadapi kami disini karena jujur saya katakan secara pribadi saya menghargai Bapak saya menghormati Bapak sebagai orang yang sudah merelakan waktu dan juga usianya juga uangnya untuk belajar tentang kekristenan begitu berhadapan dengan saya Bapak diperlakukan seperti ini itu sebenarnya tidak pantas karena keilmuan kekristenan Bapak itu sebenarnya ada cuman karena saya kritis umat Islam itu selalu berbicara mengenai ketauhidan dan konsep ketuhan dan Yesus dimana Bapak tidak ada keilmuan di sana untuk menjabarkan itu kenapa saya datang bukan beragama kristen saya datang dengan beragama tauhid sementara yang Bapak punya adalah beragama tritunggal pasti Bapak akan babak belur disitu langkah baik ya Bapak jadi guru saja bagi kristolog termasuk sepak bombom isinkan dia masuk menjadi murid Bapak setelah itu baru bisa menghadapi kami Bapak jangan turun ke lapangan untuk berperang Bapak nyusun strategi ajarkan kepada murid-murid Bapak untuk menjadi kristolog yang handal habis itu terjun menghadapi kami dan terakhir saya minta maaf kepada Pak M.Y.M kalau ada kata-kata saya Pak sebagai anak bangsa saya merasa bersalah karena telah ya mungkin saya pernah memahaki Bapak ya biar bagaimanapun sepantasnya saya tidak lakukan ini secara pribadi tapi karena ini forum dialog karena kita debat maka adalah hak dan kewajiban saya untuk memperjuangkan akhidat saya saya kira begitu ya Bang Handi dan Bang Zoh terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya bahwasannya kesimpulan ini saya katakan Pak M.Y.M. tidak pernah belajar tentang Islam sehingga tema ini kemudian tidak nyambung antara saya dengan beliau terima kasih baik terima kasih waktu masih tersisa kita riset dulu waktunya akan saya atur dulu untuk penanya keduanya dari pihak kekristenan 3 menit dan untuk sebagai narasumber saya beri waktu 5 menit seperti tadi silahkan Mas Albert dari pihak kekristenan silahkan selamat 3 menit ya oke sebetulnya sesi tanya-jawab ini harusnya dimanfaatkan bagus tapi tadi Pak Hendi Andi bertanya kepada Ustaz Zuma tapi pertanyaan salah out of topic akhirnya yang terjadi adalah Ustaz Zuma menakukan akun M.Y.M. kepada Pak M.Y.M. harusnya moderator setegas kita fokus ke topik aja nah terkait kata topik teman-teman dalam sesi 4 ini masih berposisi di bawah ya pendeta M.Y.M. karena memang ketika seseorang berambisi untuk menang di dalam berdebat maka dia akan menghilangkan akal sehat ya dia akan menghilangkan nalar ya yang dimana Allah berikan agar manusia itu dapat menggunakan ya akalnya untuk berpikir ya menggunakan nalarnya untuk berpikir secara sehat namun tidak bagi orang-orang Kristen ya seperti pendeta Morawali contohnya beliau adalah seorang pendeta yang mempunyai otoritas bahkan seorang dokter sekolah tinggi-tinggi hanya untuk ngibul hanya untuk menipu umat ya membuat doktrin sendiri membuat narasi-narasi dogma sendiri ya yang dimana semuanya biya karang-karang sendiri tidak ilmiah dan juga tidak alkitab biya semuanya berdasarkan asumsi dia sendiri asumsi pemikiran dia sendiri asumsi hawa nafsunya sendiri itulah Kristen oke demikian sejak kamu sebenarnya dapat saya sampaikan saya Rewindu Sani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah selamat menikmati selamat menikmati